Waspadalah ketika amal ibadah menurun tapi kesenangan berlimpah. Saudaraku, kebaikan adalah apa saja yang dapat menenangkan hati kita dan menenteramkan jiwa kita. Sedangkan keburukan adalah apa saja yang membuatkan hati kita ragu dan tidak tenang. Rasulullah SAW bersabda dari Sahabat An-Nawas bin Saman Radiyallahu Anhu. Kebaikan adalah ahlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka memperlihatkannya pada orang lain. Hadis Riwayat Muslim Dalam hadit Rasulullah SAW yang lain Dari Wabisyah bin Mabat Radiyallahu Anhu beliau berkata, Aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata, Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Aku menjawab, benar. Kemudian beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hari, Ahmad 4 per 227 minus 228, Atta berani dalam Al-Kabir, 22 per 147, dan Al-Bayhaqi dalam Dala'ilun Nubuah, 6 per 292. Syaih, Usaimin menjelaskan makna hadit di atas bahwa yang dimaksud dengan garis bawah Al-Biru garis bawah adalah kebaikan yang banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan ahlak yang mulia adalah seseorang senang jiwanya, lapang dadanya, tentram hatinya, dan baik pergaulannya. Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya kebaikan adalah ahlak yang baik. Maka jika seseorang mempunyai ahlak yang baik terhadap Allah Azza wa Jala dan hamba Allah Azza wa Jala maka ia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Dadanya lapang terhadap Islam, hatinya menjadi tenang dengan iman, dan bergaul dengan manusia dengan ahlak yang baik. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, ada pun dosa. Maka Rasulullah S.A.W. telah menjelaskan bahwa ia adalah apa saja yang meragukan dalam hatimu. Ketika itu beliau berbicara kepada An-Nawas bin Saman, salah seorang sahabat yang mulia. Tidak ada sesuatu yang meragukan dan tidak menenangkan jiwanya kecuali perbuatan dosa. Oleh karena itulah, Rasulullah S.A.W. bersabda, Apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Sementara orang-orang fasik dan durhaka, maka perbuatan dosa tidaklah membuat keraguan dalam jiwa mereka. Dan mereka juga tidak membenci untuk memperlihatkan perbuatan dosanya kepada orang lain. Bahkan sebagian mereka merasa bangga dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jala memberikannya istijrat. Akan tetapi, Sabda Rasulullah S.A.W. disini berbicara tentang seseorang yang lurus hatinya. Sesungguhnya orang yang lurus hatinya. Jika dia ingin melakukan keburukan maka jiwanya akan ragu dan dia benci perbuatannya diketahui orang lain. Oleh karena itu maka tolak ukur yang telah dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. berlaku untuk orang-orang yang baik dan lurus hatinya. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah Saudaraku, Sehubungan dengan hal ini, Allah Azza wa Jala memberi isyarat bahwa ketakwaan itu dilakukan oleh hati manusia. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syar-syar Allah. Maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj 32 Saudaraku, Allah Azza wa Jala berfirman. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-Anam 44 Dari Uqbah bin Amir Radiyallahu Anhu Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam Bersabda Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya. Padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya. Maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan, dari Allah. Hadis Riwayat Ahmad 4 Banding 145 Saudaraku, ciri-ciri seseorang yang terkena istijrat dan menjadi budak dunia adalah keimamanan dan amal ibadahnya semakin menurun. Namun kesenangan dan kekayaan makin melimpah. Rasa takut kepada Allah azza wa jala semakin berkurang. Tidak takut berbuat dosa. Orang itu terus saja melakukan dosa. Tidak mau menerima kebenaran dan nasihat yang datang untuknya. Dan Allah azza wa jala pun semakin membuka kesuksesan untuknya. Bahkan semakin melimpah. Siksa dan laknat yang diturunkan Allah azza wa jala untuk orang yang mendapat istidraj bisa dalam berbagai macam bentuk. Bisa jadi keberkahan umurnya dicabut sehingga tidak ada ketenangan hidup. Selalu dirundung ketakutan, kegelisahan dan kesedihan. Saudaraku, sesungguhnya hidup kita itu sangatlah sederhana. Hidup itu sangat sederhana. Kita saja yang membuatnya rumit. Untuk menjadi lebih bijaksana terkadang kita harus melewati masa-masa kegagalan, kehilangan, dan ditinggalkan. Itu lebih baik daripada mendapat istijrat dan menjadi budak dunia. Semoga Allah azza wa jala mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah senantiasa tawadu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah azza wa jala untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Walahu alam bisawa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.